Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya asyik teknisi deso Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke menemani ngaboburit kali ini Kita akan coba unboxing paketan lagi Nah ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya dengan service hp Namun sebelumnya karena ini ada paketan kecil Saya akan unboxingnya Saya tidak tahu persis ya ini isinya apa Namun yang jelas saya coba angkat itu terasa ringan guys Jadi seperti bukan hp ya Ya walaupun misalnya nih Contohnya itu hp nokia kan kecil ya Tapi kan beratnya Terasa ya Kalau ini tidak Oke kira-kira apa ini ya Wow Ini Thermal pasta ya Oh berarti ini Kiriman paketan yang Kemarin itu saya sudah unboxing ya Di hp Di hp Breksak dan Samsung Lalu yang ada Koin dirhamnya Nah itu Beliau menceritakan Ada paketan nyusul ya Yaitu thermal pasta Nah tujuannya Nantinya kalau sudah diperbaiki Untuk ditambahin di area CPU ya Dan di komponen yang lain yang kira-kira itu butuh untuk thermal pasta Wow Tantesan ya terasa ringan Saya pegang Jadi ini Ya fungsinya untuk menstabilkan suhu ya Kinerja dari IC Oke Ya mudah-mudahan Pengirim paketnya nonton ya Dan ini barang sudah saya terima Lalu kita akan lanjut ya Di hp rusak Kita masuk ke servisan Nah ini sebetulnya ada tablet rusak ya Ini sudah Kampan ya Kemarin ya Kalau tidak salah ya Atau 2 hari yang lalu ya Oke ini saya simpan dulu Dan di depan kita ini ada tablet Advan ya Kondisi mati total Jadi saat pemilik hp ini datang Ibu-ibu sama bapak-bapak ya Beliau tuh membawa anaknya sambil nangis Dan menceritakan bahwasannya tabletnya itu rusak Bahkan menceritakan juga anaknya tuh gak mau makan ya Gara-gara tablet ini Oke kita coba analisa ya Rusaknya itu dimana Wow Saat saya coba charge Ada indikator tanda petir Lalu Mati dan perhatiin ya Untuk di smart USB nya Perhatiin Konsumsi arusnya Nah ini muncul tanda petir Indikasinya ini terjadi Permasalahan di baterai ya Kemungkinan besar Lalu muncul 0% Dan mati ya Oke saya melihat di smart USB itu sudah gak ke detect ya Indikasi pengisian sudah tidak jalan lagi Namun disini tertera 0% ya Padahal di smart USB itu gak ada deteksi sama sekali Wow Ini kemungkinan besar Baterainya ini Ya rusak ya Mesti diperbaiki Nah ini walaupun di charge sampai nanti Buka puasa ya Masih tetap ya Oke kita akan bongkar bagian Belakangnya Jadi Ini real ya Apa adanya Di daerah saya Di pedesaan itu Untuk tablet advance seperti ini Masih banyak penggunanya Terutama anak-anak ya Ya maklum guys Kalau di desa ini Bahkan anak-anak yang Umur-umur 4-5 tahun Sudah pegangannya seperti ini ya Nah saking Mungkin nyanduk ya Sama jajet Di saat rusak Anaknya gak mau makan Nangis terus menerus Wow Dan mungkin ini Kejadian ya Hampir ditemui di Anak-anak zaman sekarang ya Kemungkinan Ini sangat berbeda jauh ya Di generasi saya dulu Zaman anak-anak Zaman saya dulu Kalau udah sore begini Habis mandi Main ke tempat temen Main kelereng Itu sudah Kebahagiaan yang Tidak ternilai harganya Iya Ya beda ya Anak-anak zaman sekarang nih Ya ini gambaran ya Gambaran teknologi Di pedesaan pun Tablet yang sudah Seperti ini pun masih Bisa bikin Nyanduk ya Khususnya buat Anak-anak kecil Oke ini Yang sering ditemui Tablet mati total tuh ya Baterainya Dan saya Kemungkinan besar ini Jelas Kemungkinan besar ya Ini kerusakan Di baterai Itu yang sering ditemui Namun yang Yang ingin Kita Sampaikan disini Pesan moralnya adalah Anak-anak Generasi sekarang tuh Berbeda jauh Di generasi Tahun-tahun Lapan puluhan Sembilan puluhan Betul-tahun Betul-tahun ya Zaman dulu Saya ingat saya ya Waktu kecil Dibelikan Gameboard Tetris itu aja Sonengnya minta ampun ya Padahal kalau kita lihat Tetris itu ya Semacam kalkulator ya Device atau Apa ya Bentuknya itu Itu aja Wow Namun sekarang Anak-anak ya Kadang Lepas Beberapa Jam saja Dengan jajet itu Rasanya sudah Kebingungan Itu kan Anak-anak ya Ya kalau kita Orang tua Atau yang Masih muda Itu wajar ya Mungkin karena Kebutuhan Buat sosmed Ataupun Buat bisnis Tapi kalau Anak-anak Itu yang Jadi Problema ya Kemungkinan besar Untuk Masa sekarang Hingga masa Kedepan Nah ini ceritanya Mbahas anak-anak Atau Mbahas tablet Iya Oke Ya saya Kalian lakukan Cuntik Tegangan ya Seperti biasa Sebelumnya Kejutkan Dengan tegangan 12 volt Tujuannya Itu Kejut 12 volt Ya untuk Memperbagi Ion-ion Yang ada Di baterainya Ya Ya ini Juga menimpa Di Anak saya Anak saya Sekarang kan Yang besar Sudah SMP Dari mulai 5 tahun Sudah Jajet juga Pegangannya Wah Hingga sekarang Malah permintaannya Kemarin Sempet Blacksack Yang terakhir Apa Iphone 7 Plus Ya saya Serahkan sama Dia ya Maunya apa Jadi Untuk teknologi Itu memang Tidak bisa kita Bendung ya Apalagi Kita sebagai Orang tua Menghalau Anak untuk Tidak main Jajet itu Sangat Tidak mungkin Sekali Bisa mungkin Tapi Susah Untuk Dilakukannya Mungkin Di depan kita Tapi di belakang Bisa Jadi kan Justru Tidak ada Apa Etika Kejujurannya Justru Belak-belakan Saja Lebih bagus Sama Anak Ya Ini Kasus Yang Sering banget Ditemui Begini Kalau Tablet Kalau Enggak LCD Pecah Tosrinya Pecah Ya Baterainya Itu Aja Nah Ini Sudah Kelar Mudah-mudahan Ini Nanti Anaknya Sudah Mau Makan Dan Saya Akan Niatin Ini Enggak Perlu Bayar Yang Seperti Ini Yang Penting Anaknya Tertawa Kembali Dan Mau Makan Ya Kadang Itu Guys Semua Tidak Bisa Diukur Dari Uang Bahkan Tindak Laku Kita Perbuatan Kita Itu Bisa Menimbulkan Efek Orang Bahagia Itu Rasanya Juga Seneng Apalagi Di Bulan Penuh Berkah Ini Ya Perbanyak Sudakoh Baik Saya Baik Sobat Semua Jika Memiliki Rezeki Yang Lebih Jangan Lupa Sudakoh Memperbanyak Rezeki Ya Tentunya Di Orang Yang Tepat Apalagi Di Bulan Yang Penuh Rahmat Ini Penuh Berkah Nah Ini Anggap Aja Kultum Ya Ya Ini Sudah Kelar Si Nggak Ada Lagi Yang Bisa Saya Ungkapkan Yang Yang Jelas Kurang Kurang Lebih Beberapa Jam Lagi Kita Buka Puasa Dan Ya Kalau Bisa Puasa Jangan Sampai Bolong Apalagi Yang Generasi Muda Berlatih Diri Menjaga Hati Mumpung Di Bulan Penuh Berkah Ini Sehingga Di Saat Meraih Hari Kemenangan Dan Selanjutnya Itu Akan Terbiasa Dengan Tetap Jaga Hati Oke Itu Saja Semoga Bisa Mengisi Waktu Ngabuburi Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah Dan Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh